Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke Bumirisah kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Bang Agung Royhan Selaku CEO dan founder Ruang Belajar Indonesia Bang Agung, artinya tadi bercerita tentang RBI 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 ini adalah menyiapkan generasi emas di 2045 Artinya kegiatan-kegiatan yang dilakukan ataupun rancangan ke depannya yang Bang Agung buat untuk startup RBI ini seperti apa aja? Oke, karena memang waktu kita di-pitching atau presentasi di depan pemerintah daerah dan juga pihak seribu startup digital itu Memang kita Ruang Belajar Indonesia ini menyongsong generasi emas 2045 Artinya kita membawa dan mempersiapkan dan membantu untuk generasi emas Indonesia 2045 ke depan Kalau berbicara tentang generasi emas ini memang setiap tahun, mungkin tahun 1945 generasi emasnya para pahlawan Kemudian mungkin di tahun 1998 itu generasi emasnya para mahasiswa yang merebut reformasi Dan kita juga pemerintah optimis untuk 2045 ini kita menciptakan generasi emas artinya Indonesia maju Tapi yang saya pikirkan adalah Indonesia maju atau generasi emas Indonesia itu yang seperti apa Dan pertama faktor yang paling penting adalah kualitas sumber daya manusia Jadi percuma kalau kita dari segi kuantitas sangat banyak nih Tapi ternyata kualitas kita masih sangat kurang Menurut data yang kami sampaikan bahwa Indonesia ini masih sangat rendah data dari PISA Menyampaikan di bidang matematika, kemudian di bidang sains, dan di bidang membaca Jadi lima besar terbawah dari 99 negara Tingkat literasi kita makanya sering sekali termakan oleh hoax-hoax yang informasi yang gak valid begini Karena bacanya setengah-setengah, kadang baca judul doang Dapat highlight-nya udah senang ya kan Tapi ternyata itu dampaknya sangat besar bang Dampaknya itu ke kualitas Dan kualitas ini harus yang sedang kami ruang belajar Indonesia coba genjot lagi Supaya kualitas anak-anak terkhusus dulu di Provinsi Bungkulu ini meningkat Minimal cita-cita saya mereka dari SD sudah siap untuk SMP Yang SMP siap untuk SMA SMA sudah siap untuk nanti di kuliah bahkan yang kuliah siap nanti di dunia kerja Artinya kesiapan itu dan juga daya saing itu yang harus kita bangun Kemudian juga memang RBI juga ada yang namanya berbasis juga pendidikan karakter Jadi kita mengembalikan karakter-karakter anak muda Indonesia yang sopan, santun Kemudian jangan kalau banyak kasus ini ke guru saja dia gak sopan kan Sampai ngajak berantem ada viral itu kan Sampai yang orang tuanya datang untuk ini gara-gara anaknya dimarahin gitu kan Padahal ini kan sebenarnya menurunnya karakter bangsa kan Krisis karakter ya gitu ya Dan Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan Bang Apa aja tuh Bang? Kegiatannya pertama kita mengadakan kegiatan webinar nasional pendidikan Dan dibuka langsung oleh Pak Kadis Dan disana setelah webinar pendidikan nasional ini Kita mengadakan mentoring skill secara gratis Kita mengambil dua itu leadership dan public speaking Karena kita percaya dua ini menjadi fondasi awal Jawa kepimpinan dan bagaimana public speaking yang bagus untuk anak-anak muda Ini menjadi modal dasar untuk mereka lebih siap lagi Kemudian kemarin kita mengadakan agenda Kebetulan saya diundang oleh teman-teman BMF KIP Untuk mengisi seminar di daerah Seluma Di desa Batu Balai Tentang pendidikan dan ekonomi kreatif Dan saya disana kebetulan juga langsung membawa tim Tulang Belajar Indonesia Mengadakan sosialisasi ke anak-anak Dengan pendekatan yang menyenangkan Dan ternyata memang mereka tuh sangat senang Belajar, menyenangkan Dan mereka sadar bahwa pentingnya mereka ini untuk ke depan gitu kan Jadi untuk mempersiapkan generasi emas itu Dan yang terakhir kemarin Kegiatan dari SDIT Ikro Itu datang untuk melihat bagaimana proses pembelajaran matematika di UNIP Jadi kita yang menjadi fasilitator Untuk membantu anak-anak Melihat alat peragam matematika gimana Anak SD itu? SD ya, anak SD Anak SD itu kan jawab penasarannya cukup tinggi Jadi banyak penasaran Tapi jangan sampai nanti penasaran ke hal yang kurang baik kan Ini yang harus kita kontrol Diarahkan dengan dunia pendidikan yang benar-benar Nanti bisa menjadi value tersendiri bagi anak-anak itu sendiri Betul Dan kegiatan ini memang Kalau kegiatan, ini kan ruang belajar Artinya bukan hanya soft skill dan ini doang dong Untuk pembelajaran yang sebenarnya sendiri ada nggak? Untuk pembelajaran kita sampai sekarang Itu sudah melakukan less private Atau nama produk kita To go home To go home To go home itu tutor go home Artinya tutor datang ke rumah Jadi tutor datang ke rumah Dan itu sudah berjalan Dari semester Ini semester ganjil ya Semester ganjil kemarin Karena kita juga belum melakukan promosi besar-besaran sebenarnya Karena kita masih tahu pengembangan sekarang Jadi pengembangan di teknologinya Dan juga mungkin fasilitas-fasilitas Seperti video pembelajaran Kemudian materi pembelajaran Itu yang sedang kita kembangkan Tapi kalau untuk masalah less Untuk bimbingan belajar secara akademik itu sudah jalan Oh iya Berarti marketnya itu dari usia Dari tingkat apa Sampai tingkat apa Kalau untuk target user kita Itu dari SD, SMP, SMA Dan juga mahasiswa Oh berarti semua kalangan ya Karena kita sudah melihat Dari market size Data dari Provinsi Bungkulu Melalui badan statistika kemarin Melihat jumlah SD, SMP, SMA Di Provinsi Bungkulu ini Sekitar 413 ribu Total ya Total Dan itu menjadi target kita Atau user kita Dan setelah kita ambil 30% dari itu Profitnya cukup tinggi kan Untuk Di angka berapa tuh Bang kemarin Risetnya Bang Di angka 319 miliar 319 miliar Apabila kita bisa mencapai angka tersebut 30% ya 30% dari market size itu Itu baru 30% ya Artinya peluangnya besar sekali Sangat besar sekali Tapi memang dalam mencapai itu Tidak mudah Bang Samanya kalau kita mendaki gunung itu kan Mau sampai ke puncak itu Harus lelah-lelah dulu kan Berkeringat Bahkan mungkin terpleset Jatuh Ulang lagi Artinya memang harus konsisten Dan memang Fasilitas juga harus ditingkatkan itu Memang kalau terlihat ya Kalau orang-orang hebat Mainnya data Persenan Dan merancang ke depannya Tapi melihat bahwa Dunia pendidikan ini kan semakin maju nih Bang Agung Bang Agung juga Membentuk startup Education dan teknologi juga Artinya melihat Di Bengkulu nih Karakter-karakter anak muridnya kan Banyak juga yang Konvensional langsung nih gitu Ketemu langsung juga Bahkan Jarang yang mau melihat Komputer Ataupun laptop Ataupun handphonenya mereka sendiri Kalau Bang Agung melihat sendiri Apa nih Menjadi PR Anak-anak di Bengkulu ini apa Oke sebenarnya memang Kebiasaan sepertinya Memang kita di Bengkulu ini Masih tradisional Habit ya Habitnya seperti itu Bahkan Kita masih Karena mungkin Belum terlihat ya Di Pulau Jawa itu memang Teknologinya sangat pesat kan Tapi disini kita juga sama sebenarnya Teknologinya pesat Tapi bagaimana kita pengendaliannya kan Memaksimalkan itu Itu sebenarnya dijadikan Kalau menurut Agung sendiri Pemuda sekarang Khususnya Ya jangan ragulah Untuk bermain dengan teknologi Gitu kan Jadi kalaupun ada ide dan gagasan Silahkan Kita tuangkan dalam teknologi Supaya Aspek teknologi ini Bisa dirasakan Harus bersahabat dengan teknologi Iya harus bersahabat Jangan musuhan ya Jangan musuhan gitu kan Jadi kalau dengan teknologi ini Kita bisa lebih luas Untuk mencapai Tujuan gitu kan Dan untuk anak-anak mungkin Ya Kalau untuk Teknologi sekarang Ya jangan hanya scroll-scroll TikTok saja kan Ya kita harus mengambil Hal positif juga Dari teknologi Nah salah satunya nanti Jangan lupa follow Instagram Rumah dari Indonesia kan Boleh-boleh itu nanti Karena itu kan banyak nanti Tapi nanti akan Akan launching aplikasi kah Atau Berbasis web kah Atau seperti apa nih Kalau untuk Roadmap plan kita ke depan Itu Di Desember ini Insya Allah kita akan Launching website dulu Website dulu ya Website dulu dan Untuk Kita memang ada target aplikasi Tapi memang dalam Mencapai aplikasi ini Kayaknya cukup sulit Tapi memang tidak ada yang tidak bisa kan Karena maintenance nya juga cukup Cukup besar juga Kalau di aplikasi Dan memang Rumit juga sebenarnya kan Tapi memang Kalau untuk target Insya Allah Satu tahun atau dua tahun lagi Itu RBI sudah ada aplikasi Insya Allah On the way ya Tapi kalau melihat Di web nih kan Bakal resmi di bulan Desember Itu pelayanan-pelayanan Yang diberikan oleh RBI Untuk khususnya ya Di Bengkulu sendiri Apa Arja nih Bang Agung Boleh dispil gak Oke Kalau di website itu Kita memang ada langsung Fasilitas Jadi pertama nanti Tampilannya ada profile RBI Jadi RBI ini apa sih Orangnya siapa saja Dan Apa pengalamannya kan Kemudian yang kedua Ada yang namanya Paket yang kita tawarkan Jadi sistemnya nanti Ada langsung pemesanan Di sana Jadi kemudian Ada juga nanti Di sana Seperti Bank untuk Pembelajaran Tapi nanti Tetap Sistemnya langganan Nah mereka bisa membuka Dari materi Atau video-video itu Menggunakan Kode langganan Kode langganan Jadi bisa dibuka Menggunakan langganan Dan langganan ini Bisa dibeli Langsung dari website tersebut kan Artinya bisa Mereka mengakses secara full Setelah berlangganan Jadi materi-materi pun Nanti akan di sana semua Berarti itu Pembelajaran Di semua pembelajaran Bisa di Itu ya Maksudnya bisa dimasukkan Ke web ya Sangat bisa Dan sekarang Saya juga lagi belajar Tentang AI juga kan Siapa tahu nanti Saya berharap itu Di website itu Ada pertanyaan Teman-teman siswa bertanya Langsung ada jawaban Artinya Kolaborasi dengan ChatGPT Karena memang AI sekarang Sudah tumbuh Sangat-sangat pesat Sangat pesat Kita harus Menyesuaikan Aku juga baru Melaik Mungkin 2-3 bulan ini Untuk AI sendiri Karena memang Kalau kita Apalagi untuk Anak-anak muda sekarang Kalau sedikit informasi Itu Wah Maksudnya Sangat disayangkan Sangat rugi Karena ChatGPT Itu Nanyain apa Tentang apa pun Bisa langsung Ada Bahkan prosedurnya Juga langsung Udah ada Di sana Dan ini juga Maksudnya Bang Agung juga Sudah mempersiapkan Sudah ada planning Sudah planning Setidaknya Walaupun belum Ada prototipe Gede Gambaran kasarnya Udah ada Tapi ditahan dulu Bang Agung Nanti kita akan cerita lagi Bagaimana Keseruan-keseruan Yang sudah Dilakukan Sama RBI Untuk para pemerintah Jangan kemana-mana Tetap diopini Obrolan pagi ini